Pertama saya akan buka ke kalian, saya akan bagi ke kalian Oke pertama kita harus menekan bintang 28 ya secara bersamaan bintang program Nah disini ada copier, feeder ya, fake dan board Nah sekarang kita tekan si copier Sekarang kita review Kalian bisa membedakan sendiri, ini yang pertama sebelum di program Kemudian kedua, setelah di program, program satu Nah ini program, masuk program kedua Ini masuk program kedua yang masuk adjust tadi itu Nah kemudian yang terakhir setelah kita tambahin sampai 50 Nah kalian bisa bedakan, mulai blok dari sininya Kalian bisa bedakan teman-teman Nah ini lebih blok Kalau kita lihat ini lebih blok Nah tanpa kita harus menyetel primary atas atau charge atas Oke Selamat datang teman-teman Kembali lagi ke CRT Reuris Di video kali ini Saya akan berbagi ke kalian Sesuai chatnya saya punya teman Saya punya konsumen Jadi kemarin saya dapat chat Bang bagaimana caranya Menyetel mesin IR6570 Tanpa harus menyetel charge atasnya Jadi supaya hasilnya blok Supaya hasilnya lebih tajam Tanpa harus membongkar charge-nya Tanpa menyetel charge-nya Karena si kawan itu orang baru Otomatis kan berisiko Kalau membongkar bagian charge-nya Kalau orang sama sekali Belum paham tentang bagaimana caranya membongkar mesin Atau bagaimana caranya menyetel si charge-nya Nah disini saya akan langsung bagi ke kalian Khusus mesin IR6570 Bisa juga di mesin-mesin yang lain Nah tanpa harus membongkar di flopping Tanpa harus melepas charge-nya Kita langsung cukup Ada dua program yang saya akan bagi ke kalian Let's go Kita langsung tes dulu hasilnya seperti apa Buat teman-teman jangan lupa ya Yang baru berkunjung ke channel ini Jangan lupa menekan tombol like and subscribe Bagi yang belum menekan tombol subscribe Let's go Oke kita langsung di mesin Ini mesin sudah menyala Ini master yang bakalan saya pakai Nah coba kita lihat Kita lihat langsung hasilnya dulu Lalu kita masuk programnya teman-teman Ini mesin 6570 Mesin 6570 Oke Nah kita langsung start Oke Ya seperti teman-teman lihat disini Hasilnya kabur ya Nah coba kita bandingkan Dengan Masternya Nah Seperti kalian lihat disini Block ya Masternya Block Dan Kopiannya kabur Oke Nah setelah ini kita masuk program dulu ya Oke kita masuk program dulu kawan Ini kita simpan Hasil pertama yang simpan aja disini Kita pasang aja dulu ini Simpan dulu disini Aslinya ya yang mau kita copy Nah Pertama saya akan buka ke kalian Saya akan bagi ke kalian Oke pertama Kita harus menekan Bintang 28 ya Secara bersamaan Bintang Program Nah disini ada Kopier Pider ya Fake dan board Nah sekarang kita Tekan si Kopier Nah Disini kita harus memilih Adjust teman-teman ya Disini ada Adjust Oke Adjust Setelah kalian Menekan Adjust Sudah terang ya Gak usah pakai lampu Nah Kalian pilih Deplock Nah ini ada tulisannya Deplock teman-teman Nah Nah Disini karena masih kosong Nah Kalian bisa Disini harus posisi Nah ini kapasitasnya 100 ya Minus 100 Kemudian yang nomor 2 Ini minus 50 Teman-teman Nah Coba kita tes dulu Tes ya Karena maksimal sampai 100 Gak ada masalah Nah kita coba saja 25 25 25 Nah ini karena masih posisi plus Kalian tekan disini Ada Tulisannya minus Nah Seperti ini Ini sudah berubah minus Ya Minus 25 Baru kalian oke Nah oke Nah ini harus posisi di bawah Kalau ini 25 Kalian perkirakan saja Posisi Angka di bawah 25 Kita kasih saja disini 15 Aja lah Nah itu harus minus juga Teman-teman ya Minus Oke Nah Setelah itu kita keluar lagi Kita keluar lagi teman-teman Tinggal tekan reset aja Baru kita tekan tombol start Ini khusus buat pemula ini ya Khusus teman-teman buat pemula Yang Punya mesin 6570 Dan kawan-kawannya ya Yang sama sekali Tidak berani Atau belum pernah Bongkar Namanya Cas Atas Atau primary atas Coba kita langsung start Oke Nah Sekarang kita bandingkan dulu ya Ini belum masuk ke program yang lain teman-teman Program Yang lain Nah Oke Ini sudah mulai lebih tajam ya Sudah mulai lebih blok Coba kita Ini tambah silom Nah ini mas Ini kopian kedua Ini yang pertama Nah Kita masuk lagi ke program yang kedua Nah kita masuk ke program yang kedua Itu Kalian ini masih bisa naikkan sebetulnya Ini kalian masih bisa naikkan ya Cuma Cuma Maksimalnya sampai 100 Minus 100 Dan minus 50 Yang nomor dua ini Ajust ini Nah sekarang saya mau masuk program kedua Teman-teman Oke Nah sekarang kita masuk program kedua Kalian lihat disini ada tulisan bintang Ya Seperti orang mereset Cuma satu kali saja ditekan Bintang Nah Selanjutnya Kalian pilih Disini banyak pilihan Ya Aduh Kira apa ini teman-teman Ternyata ini yang bunyi teman-teman Saya kaget ini Ini yang bunyi Gak tau ini Makhluk apa ini teman-teman Bunyi dia Saya kaget sudah Oke kita langsung Nah Oke next Kalian harus pilih Ada tulisannya Adjustment Cleaning Oke kalian tekan Nah disini ada tulisannya Export Kalibrasinya ya Ini ada Kalibrasinya Nah kalian Tekan panah ini Oke panah ini Nah Ini kalian bisa kasih mentok Semakin ke kanan Jadi ini semakin digeser ke kanan Dia semakin blok Dua-duanya Nah kalian seperti naikkan seperti ini Coba kita kasih naik Satu saja ya Naiknya satu Oke Nah ini naiknya satu kawannya Nah baru kita oke Kita belum rubah ya Nah Saya kasih lihat ke kalian Jangan sampai kalian Ngomongnya ini dirubah teman-teman Ini saya belum rubah Tetap 25 Sama 15 Oke Kita reset dulu Oke Baru kita Fotokopi lagi Oke Tekan tombol start lagi Kita sambil lihat Wow Blok sekali sudah ini teman-teman Blok sekali sudah ini Nah Kalian bisa lihat Di antara Ketiganya ini Ini yang terakhir Program kedua Ini program yang kedua teman-teman Kemudian ini Pertama Eh program Ini terakhir Program ketik setelah kita Kita menggunakan program yang kedua ini Nah ini kopian yang ketiga Kopian yang kedua Pas kita masuk program Adjustnya Nah kalian bisa lihat disini Perbedaannya Kalian bisa lihat sendiri Ya Nah ini yang pertama Ya ini beda-beda tipis ya teman-teman Sebelum kita masuk Ke program Yang kedua itu Mesin terlalu rapat Nah Disini kalian bisa melihat langsung Mulai-mulai gambar ini Mulai warna gambar ini ya Ini lebih blok Ini berkurang Ini lebih kurang teman-temannya Jadi caranya bisa seperti itu teman-teman Kalian bisa Tambah angkat Nah coba kita sekarang kita buktikan Masternya nantilah Kita langsung buktikan Nanti kita urut ini Ini Kopian yang Sepertinya aja Caranya Kita simpan Oke Oke Ini Kita tes Nah sekarang kita buktikan lagi sama-sama Ini kita tes naikkan Kalau kita naikkan mentoknya ini 100 Wow lebih hitam lagi teman-teman Coba kita saja naikkan saja ini sekitar 50 saja ya Si 50 Arus minus Kalian jangan lupa Tekan minus Ini Baru di oke Nah ini kita kasih Saja 25 atau 27 25 aja Oke minus Nah kita oke lagi Nah Kita reset seperti biasa keluar Langsung kita foto copy Oke Kita lihat Wow Wow Lebih blok ini teman-teman Blok sekali Mantap Nah ini lebih mantap Ya Mantap sekali Nah ini lebih mantap teman-teman Kalian bisa melihatnya Nah coba kita ambil masternya Kita simpan disini Oke ini hasil terakhir kita simpan disini aja lah Sekarang kita review Kalian bisa membedakan sendiri Ini yang pertama sebelum diprogram Kemudian kedua Ya Setelah diprogram Program satu ya Ya Program Masuk program kedua Nah ini masuk program kedua Yang masuk adjust tadi itu Nah kemudian yang terakhir setelah kita tambahin sampai 50 Nah kalian bisa bedakan Mulai blok dari sininya Kalian bisa bedakan teman-teman Nah Ini lebih blok Ya Kalau kita lihat ini lebih blok Nah tanpa Kita harus menyetel Primary atas Atau cache atas Nah Aslinya seperti ini teman-teman Ini lebih blok Yang hasil ya Kalau kalian lihat disini Nah Ini maklum karena ini hasil print ya Jadi yang lebih kelihatan Bloknya hitamnya Tajamnya Nah ini Jadi seperti itu teman-teman Hasilnya lebih blok Jadi sebetulnya kalian gak perlu Kalau kalian khususnya para pemula Ya Baik itu mesin 6570 Maupun kawan-kawannya Ataupun mesin 6000 Kalian juga bisa lakukan itu Kalau kalian sudah Itu jurus sebetulnya Jurus pamungkas itu juga teman-teman ya Salah satu jurus pamungkas Kalau kita gak mau menyentuh mesin Cukup bongkar program aja Nah Jadi yang hasilnya ini mantap Ini yang terakhir Terakhir Dibanding yang ini kan Pudar teman-teman ya Kaburnya Nah ini Kurang blok Ini yang ketiga Nah lebih blok Yang keempat Oke Nah Nah Kalian Teman-teman Khususnya para pengguna ya Disini Dihususkan Para pengguna Nah ini kalian bisa rubah lagi Tekan bintang ini Baru Adjustment Cleaning Kalibrasi Ini bisa kalian mentok Coba kita tes sekali lagi Kita saksikan sama-sama Kita kasih mentok Kita tes aja Gak apa-apa Nanti saya kembalikan Teman-teman Supaya gak terlalu boros juga Nah kita oke Kita down Kita down lagi Baru kita pilih Ampat Oke Kita langsung Start Lihat Wow Uff Tambah blok teman-teman Wow 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 Ini tambah blok Nah Kalau seperti ini kan Wih Nah ini kita agak terang-terang Supaya lebih Mantap Ini tambah blok teman-teman Nah Tambah blok Wuh Hasilnya tambah blok Nah Tanpa harus membuka Namanya Cas Karena Memang Untuk jenis Tipe 6570 ini Agak ribet Pada saat kita Mau melepas Casnya Karena si Kipas 824 nya itu Bahaya juga Kalau nancapnya Kurang pas Atau takutnya putus Itu Soketnya Bahaya sekali Takutnya nanti Malah error 824 teman-teman Nah Wow Blok sekali Jadi sebetulnya Inilah sebetulnya Rahasia-rahasia Kita Yang Belum Semua Para pengguna Tau Betul Programnya Seperti Ternyata Masuk-bisa Masuk program Tanpa harus Mengetes Cas Kejuali Kita Sudah Lakukan Program Baik Program yang Pertama Setelah Kita Sudah Melakukan Program Ini Program Ini Kalibrasinya Ini Sudah mentok Dan itu Tidak Efek Tentunya Kalian Kalian Bisa Memperiksa Yang Lainnya Ataupun Kalian Sudah Masuk Di Bintang 28 Bintang Ini Bintang 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 Ini Kemudian Develop Kalian Sudah Mentok Disini Sampai 100 Atau Disini Sampai 50 Baru Kemudian Hasilnya Masih Kabur Itu Berarti Ada Masalah Lain Teman-teman Nah Sebetulnya Teman-teman Yang Jarang Memang Tidak Semua Para Pengguna Mesin 6570 Ini Atau Mesin 6000 Ini Itu Tidak Semua Para Pengguna Itu Tau Program Cara Menyetel Atau Cara Mempertajam Mempertajam Hasil Mesin Fotokopi Hasil Mesin Fotokopi Sekalipun Sangat Mudah Sekali Sangat Mudah Dan Karena Mudahnya Itu Sehingga Tidak Dipublik Karena Mudah Sehingga Tidak Begitu Terang-terangan Nanti Teknisi Tidak Laku Teman-teman Nah Ini Nah Ini Kan Yang Hasilnya Kabur Teman-temannya Kalian Lihat Juga Seperti Ini Kalau Kita Bedakan Sama Yang Kedua Coba Saya Ambil Dulu Yang Terakhir Nah Nah Kalian Kalian Bisa Bedakan Tunggu Dulu Kayak Mantap Kalian Disini Bisa Bedakan Kalian Bisa Bedakan Sendiri Nah Seperti Ini Nah Kalian Bisa Bedakan Hasilnya Seperti Apa Terangnya Setelah Kita Melakukan Program Nah Ini Blok Sekali Nah Dibanding Yang Ini Ya Pucat Nah Ini Pucat Kalian Lihat Gambarnya Sudah Beda Gambarnya Sudah Beda Gambarnya Saja Sudah Beda Ini Agak Pucat Nah Ini Blok Kalian Bisa Lihat Nah Mantap Mantap Sekali Nah Nah Ketika Ketika Teman Teman Ada Yang Komen Wah Itu Nggak Bisa Itu Program Terlalu Tinggi Nggak Masalah Ya Nggak Masalah Itu Tinggi Nanti Ya Nah Ini Juga Burung Ini Ibur Sekali Ini Teman Teman Ada Sudah Sudah Mati Nah Memang Terkadang Terkadang Kalian Akan Bertanya Disini Saja Langsung Saya Bahas Saja Langsung Kita Kupas Habis Saja Nah Ketika Bagaimana Mas Ketika Bang Apa Dampaknya Aduh Apa Dampaknya Ketika Program Sudah Full Dampaknya Lebih Blok Tajam Cuma Ini kan Dihususkan Buat Para Pengguna Yang Khususnya Pemula Yang Sama Sekali Tidak Mengenal Apalagi Membongkar Tidak Mengenal Yang Sebetulnya Cas Atas Atau Primary Atas Caranya Seperti Itu Tanpa Harus Membongkar Primary Atas Atau Cas Atas Kalian Masuk Program Seperti Itu Saja Bisa Kalian Balik Entah Program Yang Kedua Masuki Dulu Program Dulu Atau Program Yang Kedua Bintang 28 Bintang Kopier Kemudian Adjust Kemudian Develop Nanti Itu kan Ada Nomor Dua Itu Ada 100 Eh Sorry Sampai 50 Minus Nah Kalian Bisa Lakukan Itu Mentok Kecuali Ini Akan Efek Kalau Kalian Angkat Di Cas Atas Atau Primary Atas Teman Teman Kalau Kalian Angkat Itu Kasih Kedekat Kedrum Otomatis Dia Akan Background Dia Akan Background Cuma Saya Tidak Mau Capek Cope Juga Teman Teman Lalu Saya Bongkar Kita Buktikan Kasih Dekat Gedrum Itu Sudah Pasti Dia Akan Background Jadi Nanti Biasanya Di Bagian Sini Latarnya Ini Itu Akan Background Hitam Akan Background Hitam Kalau Kita Terlalu Diangkat Teman Teman Kalau Kita Angkat Cas Itu Akan Lebih Background Tulisan Lebih Background Juga Lebih Tajam Tulisan Itu Akan Lebih Blok Jadi Mungkin Saya Rasa Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Tanpa Harus Kalian Pusing Lagi Ketika Mengalami Kabur Seperti Ini Teman Teman Hasilnya Kabur Seperti Ini Kalian Tidak Pusing Lagi Setelah Menonton Video Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Khususnya Para Pengguna Mesin 6570 Ini Karena Memang Untuk Jenis Tipe Mesin Ini Sepertinya Juga Pernah Saya Bahas Itu Memang Lebih Sensitive Lagi Ke Bagian Tegangan Jadi Untuk Tipe Ini Memang Dia Sensitive Ditegangan Teman Teman Karena Dia Menggunakan Elemen Bukan Menggunakan Lampu Tidak Sama Dengan Mesin Yang Satu Ini Yang 6000 Ini Teman Teman Jadi Mudah Mudahan Kalau Channel Ini Sudah Besar Dan Itu Dari Kalian Itu Tergantung Dari Kalian Kalau Kalian Bisa Dukung Channel Ini Besar Kedepannya Kalian Bisa Share Kalian Bantu Channel Ini Untuk Besar Berkembang Dan Pasti Mungkin Kedepannya Akan Lebih Kita Akan Lebih Buka Bukaan Dira Yuris Akan Lebih Membuat Video Yang Mudah Yang Mudah Dipahami Oleh Para Pengguna Yang Mudah Dipraktekkan Langsung Di Mesin Kali Itu Nanti Saya Akan Buka Bukaan Teman Teman Kita Belum Masuk Ke Bagian Bagian Yang Lain Ya Memang Ini Masalah Masalah Sepele Mungkin Kalau Bagi Teknisi Pastinya Ini Mah Gampang Sekali Ya Gampang Sekali Makanya Niat Saya Lewat Video Ini Apa Alasannya Kenapa Saya Buka Bukaan Seperti Ini Ya Karena Itu Lagi Banyak Chat Juga Konsumen Konsumen Para Pengguna Mesin Begini 65 Begini Akhirnya Saya Bongkar Teman Teman Saya Bongkar Sudahlah Sudahlah Kita Bongkar Lewat Video Ini Bagaimana Caranya Memprogram Mesin Dengan Hasil Blog Ya Itu Harapan Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Kalian Khususnya Para Pengguna Dan Para Pemula Menggunakan Mesin 6570 Ini Mohon Dukungan Kalian Mudah-mudahan Channel Ini Bisa Besar Berkembang Dan Bermanfaat Buat Kalian Silahkan Di Share Ke Teman Teman Yang Lain Khususnya Para Pengguna Mesin 6570 Ataupun Mesin Canon 6000 Itu Kalau Khusus Tipe 6000 Kalian Juga Bisa Lakukan Yang Sama Itu Bisa Juga Oke Jadi Mungkin Seperti Itu Terima Kasih Buat Kalian Sekali Lagi Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dukung Channel Ini Mudah-mudahan Berkembang Buat Teman Teman Yang Baru Berkunjung Channel Dira Yuris Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Karena Tombol Subscribe Gratis Juga Oke Let's Go Next Di Video Selanjutnya